Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Putri Arina Dari kelas 4G SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya Di kesempatan kali ini saya akan bercerita Tentang Nabi Yunus alaih salam ditelan ikan paus Teman-teman hari ini aku tidak sendiri Hari ini aku ditemani oleh bonekaku namanya Sean Oke ayo kita lanjut Nabi Yunus alaih salam adalah Nabi dan Rasul Yang diutus oleh Allah SWT Untuk berdakwa kepada kaum niwana di negeri mushil Kaum niwana sudah tidak lagi menyembah Allah SWT Kaum niwana menyembah berhala dan suka berbuat maksiat Nabi Yunus alaih salam merasa prihatin kepada kaum niwana Sudah berkali-kali Nabi Yunus alaih salam berdakwa kepada kaum niwana Tetapi hanya sedikit saja orang yang ingin mengikuti ajarannya Pada suatu hari Nabi Yunus alaih salam mengatakan Bahwa dalam 30 hari lagi akan terjadi azab yang akan diturunkan oleh Allah SWT Bahwa azab itu akan terjadi dalam 10 hari lagi Ya azab itu akan terjadi dalam 10 hari lagi Terus lanjutannya gimana? Haji tanya Bukannya mereka takut atau lebih gelisah Mereka malah meremeh-remehkannya dia lagi Mengejek-gejeknya Nabi Yunus alaih salam pun merasa marah Nabi Yunus alaih salam memutuskan akan pergi ke tempat yang lebih jauh Menggunakan kapal Nabi Yunus alaih salam menumpaki Menumpaki kapal Yang cukup besar Beberapa saat kemudian Bertiuplah angin yang kencang Yang mengerikan dan nyaris mengancukan perahu Yang ditunggami Nabi Yunus alaih salam Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu Sehingga para awak perahu itu pun mulai terkena air Orang-orang di kapal itu menyadari Bahwa Tuhan mereka sekarang sedang marah Mereka tahu Pasti salah satu Ada orang yang telah berbuah jahat Jadi mereka mengundi Siapakah yang telah berbuah jahat Dan ternyata Nabi Yunus alaih salam lah yang mendapatinya Setelah itu Nabi Yunus alaih salam pun dibuang ke laut Nabi Yunus alaih salam Mulai menangis Dan berdasapi kepada Allah SWT Nah Nabi Yunus alaih salam Berhari-hari ia berpuasa Tanpa makan dan minum Ia berbuka Dengan doa Bertasbih Istighfar Sholat Dan lain sebagainya Pada suatu hari Nabi Yunus alaih salam Sedang bertasbih Dan ikan-ikan mendengar tasbihan Nabi Yunus alaih salam Akhirnya Ikan-ikan pun ikut bertasbih bersama Nabi Yunus alaih salam Ketika ikan paus itu terbangun dari tidurnya Ia menyadari Bahwa Yang ia telan adalah utusan Allah SWT Akhirnya Allah SWT Menjuruh ikan paus itu Untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaih salam Kedaratan Akhirnya Ikan paus itu cepat-cepat Mengeluarkan Nabi Yunus alaih salam Kedaratan Nabi Yunus alaih salam Berasa kesakitan Akhirnya Allah SWT Menumbuhkan Tumbuhan Yang berdaun lebar Agar bisa Berteduh Di Panasnya matahari Nah Itu adalah Kisah dari Nabi Yunus alaih salam Nabi Yunus alaih salam Nabi Yunus alaih salam Ada gak hikmah Dari cerita Nabi Yunus alaih salam Ada dong Shaung Jadi Hikmah dari Kisah Nabi Yunus alaih salam Adalah Dalam berdaun Diperlukan Kesabaran Dan Istiqomah yang cukup Ketidaksabaran Dalam berdaun Seperti yang dialami Nabi Yunus alaih salam Tidak membuahkan Hasil yang baik Dan Yang ada kemudian Adalah Gelisah Dan Penyesalan Oke Itu adalah Cerita Dari Nabi Yunus Alaih salam Dan Hikmahnya Oke Terima kasih Sudah mendengarkan Cerita Kisah Nabi Yunus alaih salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Nabi Yunus alaih salam